Kalau berapa orang, saya kurang berarti, soalnya gini ceritanya. Saya tidak tahu persis kejadiannya, soalnya pas istrinya yang nelfon saya, waktu itu, di katanya Manggadang, diukulin di, apa namanya, di Siang Merang. Terus sekarang di Poramil, saya langsung menyusul ke sama Kepetuan saya, di Karangtola Kecamatan, saya langsung menyusul sama Kepetua Karangtola Kecamatan untuk menyerah Manggadang, kebetulan saya berdua sama TIS, ketiga sama istrinya. Cuman waktu itu, teman-temannya yang di belakang ada yang menyusul, saya kurang tahu, terus biasanya Manggadang kalau saya gitu, biasanya bisa saya redam, makanya TIS nelfon ke saya untuk mengambil, mengadang dari Poramil. Dan waktu itu, setelah dari Poramil, rencananya sama di Kepetua Karangtola Kecamatan Ciparok, mau ke Kapolsek untuk memediasi, tapi di sana malah terjadi perangaian. Dan Alhamdulillah Manggadang bisa kami berolah juga, terus bisa kami bawa ke rumah Karangtola Kecamatan. Pada saat itu Manggadang lagi kami istirahatkan di bawah, dan saya lagi duduk di kursi sama Kepetua Karangtola Kecamatan. Kebetulan waktu itu datanglah Poramil sama Poramil, dan langsung kebetulan di sana kan ada sajam, ada sajam-sajam yang diituh, yang diambil. Kebetulan di pinggir saya juga ada sajam, ada sajam. Padahal bukan itu, itu ternyata langsung tanpa saya bilang penjelasan, langsung saya dikukulin gitu. Langsung saya dibawa juga, saya dari Karangtola juga. Jadi intinya yang bersahabatan diambil di badan.